bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala disayidina muhammad rabbi syarah disadri wa yasir li adli wa hamil uqdatan dillisani wa yufkahu qawli puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan terutama nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat sehat wal afiat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita curahkan kepada junjungan nabi besar kita nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya yang membawa kita dari zaman kekelapan sampai zaman terhadap orang ini dan mudah-mudahan kita sempurna mendapatkan syafaat diomil asir nanti amin, amin ya rabbal alamin pada kesempatan kali ini saya dengan nama sahwar rinaldi prodi teknik informatika NIM 1704030022 saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan skripsi yang berjudul sistem informasi pengolahan data organisasi pemuda pendudukan naki hatim atau popai di kelurahan berendung berbasis website disini saya sendiri dibimbing oleh yaitu pembimbing utamanya Bapak Asep Hardianto Nugroho eskom.emkom dan juga ada pembimbing pendamping yaitu Ibudiah Rahmawati eskom.emkom langsung saja kita ke tahap latar belakang pada latar belakang ini pemuda pendudukan naki hatim atau popai adalah suatu lembaga organisasi yang berdiri sejak 2015 yang beralamat di Jalan Kepu Indah di Kelurahan Belendung Kota Tangrang yang berkegiatan untuk membagikan bantuan atau santunan kepada anak yang tim nah jadi latar belakang ini pada saat proses pendataannya dilakukan masih secara manual dengan cara mendatangi langsung ke rumah anak tim untuk mendatanya kemudian proses pendataan atau meng-input data masuk dan keluar itu masih menggunakan manual sehingga masih sering terjadi kesalahan kemudian ada batasan masalah dalam membangun sebuah sistem tersebut pasti memerlukan beberapa batasan masalah pertama dapat memberikan informasi donasi yang masuk daripada donatur yang kedua aplikasi sistem ini dapat juga tidak dapat berkaitan dengan aplikasi dina sosial maupun pemerintahan setempat yang ketiga membuat aplikasi yang bisa membantu proses pengolahan data pada POPAI kemudian ada rumusan masalah yang pertama apa yang dibutuhkan agar informasi yang disajikan oleh POPAI dapat diakses oleh masyarakat maupun donatur yang kedua ada bagaimana bagaimana membangun sistem untuk pendataan anak yatim yang lebih efisien yang ketiga bagaimana membangun sistem pendataan donasi yang lebih efisien kemudian yang keempat bagaimana membangun sistem untuk melanggung data keuangan sisi dari sistematis adapun tujuan penelitian yang telah dilakukan ini adalah sebagai berikut satu mempermudah bagi masyarakat untuk mengetahui agenda dan segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh POPAI yang kedua memberikan kemudahan bagi pengurus dalam proses pendataan anak yatim yang ketiga mempermudah dalam proses data donasi dengan lebih efisien yang keempat memberikan laporan keuangan atau informasi kepada donatur secara istematis melalui website ini kemudian ada manfaat penelitian ini ada manfaat penelitian dimana manfaat penelitian pertama untuk atau bagi instansi atau si POPAI-nya yang kedua bagi universitas dan yang ketiga bagi penulis bagi instansi POPAI ini yaitu dengan memanfaatkan teknologi proses pendataan anak yatim pencatatan masuk dan keluar itu dari para donatur menjadi lebih mudah kemudian bagi universitas diharapkan dari setiap mahasiswa mampu membagikan manfaat berupa ilmu yang diperoleh selama kuliah bagi masyarakat umum kemudian bagi penulis sendiri menambah keahlian penulis selama pembuatan aplikasi sistem pendataan yatim dan meningkatkan kreativitas selama menempuh di bangku kuliah kemudian ada landasan teori disini ada sistem informasi dimana sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi bagi manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk mengolah data operasional perusahaan kemudian ada website website merupakan sebuah media yang memiliki banyak alaman yang saling berhubung atau terhubung kemudian ada web responsif sistem yang didesain responsif web dapat beradaptasi secara optimal di perangkat apapun penyelesaian desain tampilan dengan layar dapat memberikan kenyamanan pada pengguna kemudian disini ada bab tiga metode penelitian yang pertama ada metode penggunaan data yang kedua analisis sistem berjalan yang ketiga penelitian sistem yang disusulkan penggunaan data yaitu observasi wawancara dan juga studi pustaka kemudian ada analisis sistem berjalan dimana disini ada analisis sistem berjalan yaitu flowchart pada saat admin melakukan pendatangan anak yatim secara langsung dari rumah kemudian disini ada sistem usulan yaitu use case diagram yang terdiri dari tiga aktor admin anggota dan juga user nah kemudian disini ada activity diagram yaitu ada tiga ada tiga aktor juga dan juga ada sistem kemudian disini ada sequence diagram sistem usulan ada admin kemudian ada objek yaitu alamat login ada kontrol proses ada alamat utama kemudian ada message pilihan alamat login yang kedua ada message input username kemudian ketiga ada message validasi yang keempat ada message username dan password kemudian yang kelima ada message menampilkan halaman pertama admin nah ini adalah analisis usulan sequence diagram untuk penginput data nak yatim nah disini ada beberapa hasil dan pembahasan dari tampilan ini adalah tampilan login pada saat nanti membuka website nah kemudian disini setelah sudah login nah lalu admin akan masuk ke tampilan ini nah kemudian nanti kita akan menampilkan website dari sistem ini nanti kita akan tampilkan website dari sistem pengolahan data ini oke ini adalah sistem informasi pengolahan data organisasi pemuda penggulian nak yatim atau popay nah ini dia sistem informasinya dimana pada sistem ini yaitu ada informasi informasi kegiatan dari para pengurus dan juga dari ada data data nak yatim ada informasi dana pengeluaran untuk santunan kemudian disini juga ada kontak apabila ingin mendatakan langsung apabila ingin melalui chat WA ada disini kemudian disini ada juga struktur organisasinya kemudian disini ada form penaptaran yaitu si anak yatim melakukan form penaptaran disini kemudian inputkan surat kematian input surat data kemudian disini ada gallery ada foto-foto dimana ini adalah foto kegiatan pada saat santunan nah kemudian apabila si admin mengolah data atau menginput data keseluruhan pada sistem ini kemudian admin harus melakukan login terlebih dahulu nah ini adalah sistem informasi yang sudah masuk atau login sebagai admin ini dia disini dimana disini ada data anak yatim ini dia datanya kemudian ada juga dana keluar dari pengeluaran kemudian ada dana masuk kemudian ada donasi misalkan kemudian juga ada data anggota oke kita coba saat itu misalkan dana masuk kita tambah sekalkan hamba Allah Allah misalkan donasi 500 ribu nomor WA nya kemudian kita simpan hamba Allah 500 ribu nah ini dia hamba Allah 500 ribu sudah tersimpan disini ada hapus ada juga edit nah kemudian kita coba dana keluar oke input dana keluar ini tanggal kita inputkan tanggal dulu kemudian kita inputkan minyak minyak harganya 30 ribu kuantitinya 2 berarti kalau kuantit 2 dia akan hasilnya 60 ribu cuman kita hitung nah ini dia minyak hasilnya 60 ribu nah ini dia sudah ya ini dia ini dia sudah tersimpan sudah bisa ke input ini ada logcode logcode ini nanti akan kembali ke halaman yang tadi halaman beranda nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan dari aplikasi dan juga dari isi script saya kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian atau kata-kata yang kurang jelas karena saya juga masih belajar terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih